Mas warga kelahiran Pacitan yang berdomisili di Dusun Bendogolor, Desa Wonocoyo, Panggul, Kabupaten Trenggalek hanya bisa pasrah saat diperiksa oleh petugas dari Satres Koba Polres Pacitan. Pria berusia 29 tahun ini ditangkap setelah kedapatan menggunakan sekaligus pengedar narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Pacitan. Menurut keterangan dari petugas, pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus pencabulan anak di bawah umur dan ditahan selama 10 tahun. Dua setengah tahun menjalani hukuman di Rutan Pacitan, pelaku kemudian dipindahkan ke Rutan Madiun. Berawal dari situlah pelaku mengenal narkotika. Setelah bebas dari penjara, pelaku pun mulai beraksi menggunakan sekaligus mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut selama setahun terakhir. Dari hasil pengungkapan dari tangan pelaku, petugas menemukan sabu seberat 0,5 gram, sementara sisanya sudah habis terjual. Di awali dari informasi dari masyarakat, bahwa di sini ini ada seseorang yang mengedarkan narkotika di pacitan jenis sabu. Kemudian kita adakan penyelidikan, ternyata ada seseorang ini awalnya asli, dia asli pacitan cuma dia tinggal di luar daerah. Nah, dia pernah kena perkara penjabulan di bawah umur. Dia kena 10 tahun, kemudian dia dipindah ke Madiun, nah di situ dia mengenal sabu saat ada di Pelamas. Karena kenal, dia saat keluar, itu janjian. Nanti kalau sudah keluar, kalau ada pasien mau beli sabu, ngomong ke saya. Setelah keduanya sama-sama keluar, di saat orang wajitan butuh, dia bisa melayani. Ada yang hanya beli 1 gram, ada yang 5, ada yang 10. Kalau tidak ada yang beli, ini dia beli 1 gram, kemudian dipecah jadi 8, dijual lagi, ngecer. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 7 tahun, kurungan penjara. Edwin Aji, CTV, Pacitan